Alap-alap laut Kidul Jilid 24 Englis menoleh dan ia melihat Nyisu Bali menghampirinya perlahan-lahan Englis tersenyum Ia merasa suka sekali kepada wanita ini Pandang matanya yang demikian lembut dan mengandung kasih sayang yang terasa sekali olehnya Wajahnya yang baginya tampak cantik sekali Bibit anda seru katanya dan balas merangkul ketika Nyisu Bali merangkulnya Bocah nakal kata Nyisu Bali sambil mencium pipi gadis itu Kenapa masih memanggilku Bibi? Bukankah engkau kini telah menjadi anakku? Anakku yang tersayang? Engkau telah menjadi anakku, E. Ulys Karena itu sebut aku ibu Jangan Bibi E. Ulys tersenyum dan mereka bergan dengan tangan memasuki rumah Eh, maaf, aku lupa, ibu Nyisu Bali menahan tangisnya suara itu Masih suara sulastri Aneh mendengar anaknya sendiri menyebut ibu kepadanya dengan malu-malu Padahal itu suara sulastri Seperti dahulu kalau menyebut ibu kepadanya lembut dan manja Sinar matanya membayangkan kebandelan Anak nakal Nyisu Bali memperatkan dengannya dan tertawa E. Ulys merasa dimanja dan ia pun tertawa senang Demikianlah, mulai hari itu E. Ulys tinggal di rumah Kisu Bali dan istrinya Ia bukan seorang gadis bodoh Sama sekali bukan Ia bahkan seorang gadis yang cerdik sekali Karena itu, ia pun menemukan keanahan-keanahan dalam dirinya Ia merasa amat dekat dengan orang tua angkatnya Ia merasa akrab dengan segala sesuatu yang berada dalam rumah itu Pelatarannya, kebunnya, bahkan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar rumah Lebih-lebih lagi, ia menemukan pakaian-pakaian dalam sebuah kamar yang diberikan kepadanya Dan semua pakaian itu cocok dan pas bagi tubuhnya Kamar tidur itu, dengan pembaringan, dengan meja kursinya Semua itu sama sekali tidak asing baginya A. A. N. Tetapi ia sama sekali tidak ingat pernah bertemu dengan Kisu Bali dan Nyisu Bali Setelah beberapa hari tinggal di situ Dekat dengan Kisu Bali dan Nyisu Bali Kecerdikan akalnya membuat ia yakin akan keadaan dirinya Ia merasa yakin bahwa Kisu Bali dan istrinya adalah ayah ibunya Dan bahwa benar ia anak petunggal mereka yang bernama Sulastri Ia dapat menduga bahwa ia tentu telah kehilangan ingatannya Dan menurut keterangan pemuda yang bernama Lindu Aji itu Seperti juga diceritakan Jadmika kepada Kisu Bali dan istrinya Ia telah terjatuh dari tebing yang tinggi Kenyataannya ia tidak mati, akan tetapi kehilangan ingatannya Hal ini membuat ia menduga bahwa tentu kejatuhan dari tebing yang tinggi Itulah yang telah membuat ia kehilangan ingatan Samar-samar ia dapat ingat bahwa ia terjatuh ke tangan gerombolan penjahat Melawan mereka yang dibantu Jadmika Itulah saat-saat ia dapat ingat dan sebelum itu Ia tidak ingat apa-apa Kini ia percaya bahwa ia adalah Sulastri Anak petunggal Kisu Bali dan istrinya Akan tetapi, semua itu hanya dogaan yang muncul dari penalaran Ingatannya belum kembali dan ia belum dapat ingat akan burunya Ki Ageng Pasisiran Untung bahwa semua ilmu yang pernah ia pelajari telah mendarah daging Telah menyatu dengan dirinya Sehingga walaupun ia tidak ingat akan teorinya Ia masih dapat memainkannya dengan baik Kisu Bali dan Yisu Bali maklum akan keadaan diri putri mereka itu Suami istri ini adalah orang-orang bijaksana dan amat mengasehi anak petunggal mereka Mereka juga dapat menduga bahwa anak mereka itu tentu mengalami cedera ketika terjatuh dari tebing curam sehingga kehilangan ingatannya Dengan sabar dan telatan mereka menuntun ingatan E. Ulys untuk kembali ke masa lalu Mereka menceritakan keadaan gadis itu ketika masih kecil Kenakalan-kenakalannya sampai ia tumbuh dewasa dan menjadi murid Ki Ageng Pasisiran E. Ulys kini mulai hafal akan cerita tentang pengalaman-pengalamannya sejak kecil Akan tetapi hal ini tidak memulihkan ingatannya Ia hanya tahu akan keadaan dirinya sendiri dari cerita kedua orang tua itu Betapapun juga, ia masih tetap ingin disebut Listiani atau E. Ulys Nama ini sudah melekat dalam hatinya, terutama sekali karena nama itu pemberian Jakmika, pemuda yang telah menolong dan menyelamatkannya Dan Ki Subali beserta istrinya yang bijaksana dan sabar itu pun tidak memaksakan nama Sulastri kepada anak mereka Mereka dengan hati tulus menyebutnya E. Ulys, merasa seolah kini putri mereka itu telah berganti nama Belasan hari telah berlalu Ki Subali dan istrinya merasa lega dan berbahagia biarpun Sulastri atau E. Ulys belum menemukan kembali ingatannya Namun gadis itu tidak kehilangan kelincahannya Masih lincah gembira dan bandel nakal seperti dulu Pada suatu hari Sulastri duduk seorang diri di pendopor rumahnya Ia duduk termenung Tiba-tiba terdengar suara kucing Mio Ongge Tanda Serusulastri atau E. Ulys sadar dari lamunannya Ia memandang ke bawah dan melihat seekor kucing mendekatinya Lalu kucing itu dengan manja membelai-belai kaki E. Ulys dengan leher dan perutnya E. Ulys tertawa, membungkuk dan mengangkat kucing itu Lalu dipangkunya dan dibelai kepala kucing dengan tangannya Kucing itu dengan manja memejamkan matu dan menggeliatkan badannya Chandra, agaknya engkau masih mengenal aku Ayah dan ibu menceritakan bahwa dulu engkau adalah kucing kesayanganku Kata E. Ulys lirih dan kucing itu mengong lirih pula Seekor kucing yang indah bulunya Bulu halus tiga warna dan kucing itu Menurut Nyisubali, dulu ditemukan E. Ulys di dalam hutan Dibawa pulang dan diberi nama Chandra Mawa Kucing ini memiliki wibawa seperti harimau Kalau ia lapar, dengan mengarahkan pandang matanya yang hijau mencorong itu ke arah seekor cecak yang sedang merayap di atas dinding Cecak itu akan jatuh dan menjadi mangsanya Demikian pula, kalau ia mengejar tikus Tikus itu akan demikian ketakutan sehingga tidak mampu lari lagi Tinggal tubruk saja E. Ulys tidak ingat lagi akan semua itu Akan tetapi cerita ibunya membuat ia merasa sayang kepada kucing itu Suara derap kaki koda dan roda kereta membuat E. Ulys mengangkat muka memandang ke arah jalan di depan rumahnya Ia melihat sebuah kereta berhenti di tepi jalan raya di depan pekarangan Dua orang turun dari atas kereta, seorang laki-laki setangah tua dan seorang wanita muda Wanita itu cantik manis dengan tubuh yang lues dan ramping Kedua orang itu lalu memasuki pekarangan E. Ulys memandang penuh perhatian Ia tidak merasa kenal kepada dua orang itu Akan tetapi karena mereka itu agaknya hendak berkunjung dan bertamu E. Ulys lalu bangkit berdiri menyambut setelah melepaskan kucingnya ke atas lantai Pu'unten tanda seru kata laki-laki itu dan gadis manis itu pun memberi hormat dengan membungkuk Ma'a angga jawab E. Ulys mempersilahkan Maafkan kami, Nona Kami ingin bertanya, apakah benar di sini rumah Kisubalitnya laki-laki itu yang bukan lain adalah Kisalmun bersama anaknya Neneng Salma E. Ulys mengangguk Benar, Paman Wajah Kisalmun tampak gembira akhirnya sampai juga dia ke tempat tujuan Dapatkah saya bertemu dan bicara dengan dia, Nona? Kami datang dari Sumedang dan menjadi utusan anak Mas Lindu Aji Mendengar nama ini, E. Ulys menjadi girang Lindu Aji adalah pemuda sakti Mandraguna yang telah menolongi Adanjat Mika Bahkan pemuda itu masih terhitung saudara seperguruan karena guru pemuda itu dan gurunya sendiri masih bersaudara Ah, tentu saja, Paman Silakan Andika berdua duduk menanti di sini Saya akan memberitahu Bapak, setelah mempersilahkan dua orang tamunya duduk, E. Ulys lalu masuk ke dalam rumah dan menemui ayahnya yang berada di bagian belakang rumah bersama ibunya Bapak di luar ada dua orang tamu yang mengaku sebagai utusan Kakang Mas Lindu Aji, ingin bertemu dan bicara dengan Bapak Mereka seorang laki-laki setengah tua dan seorang gadis cantik Mendengar ini, Kisubali dan istrinya lalu bangkit dan menuju keluar Diikuti E. Ulys yang ingin tahu siapa dua orang yang mengaku diutus Lindu Aji itu Setelah mereka tiba di luar, dua orang tamu itu bangkit berdiri dan Kisubali memandang heran karena dia tidak mengenal tamu itu Kisalmun memberi hormat dan bertanya Apakah Handika yang bernama Kisubali? Kisubali membalas penghormatan itu dan menjawab Benar, Kisanak Saya bernama Kisubali, ini istri saya dan ini anak saya E. Ulys Listiani Saya bernama Kisalmun dan ini anak saya Neneng Salma Kami datang dari Sumedang dan menjadi utusan anak Mas Lindu Aji untuk menyerahkan surat ini kepada Handika Setelah berkata demikian, Kisalmun mengambil surat dari balik bajunya dan menyerahkan kepada Kisubali Kisubali menerima surat itu, lalu berkata dengan ramah Silakan duduk, Kisanak Hem, puterimu ini bernama Neneng Salmah? Bukankah ia waranggana yang terkenal dari Sumedang itu Kisalmun dan Neneng Salmah duduk kembali, berhadapan dengan Kisubali dan anak istrinya Mendengar pertanyaan itu, Kisalmun menghela napas panjang Benar, dan justeru karena ia menjadi waranggana itulah yang kini mendatangkan bencana atas diri kami Kembali Kisalmun menghela napas panjang Untunglah bagi kami bahwa pada saat berbahaya muncul anak Mas Lindung Aji menyelamatkan anak saya Hem, apakah yang telah terjadi? Paman tiba-tiba E. U. Lis bertanya Nanti dulu, E. U. Lis Setelah membaca surat itu dengan saksama, Kisubali mengangkat muka memandang kepada Kisalmun dan berkata, Kisanak, dalam suratnya ini anak Mas Lindung Aji hanya memberitahu bahwa Andika dan putri Andika terancam bahaya besar dan harus meninggalkan Sumedang dan untuk sementara waktu menyengkir jauh dari Sumedang Selain itu, dia minta kepada kami agar kami dapat menerima Andika berdua tinggal di sini Untuk sementara waktu, sesungguhnya, Kisanak, kami tidak mempunyai keluarga di luar Sumedang dan kami tidak tahu harus melarikan diri kemana Kami hanya menaati pesan anak Mas Aji yang menjadi penyelamat dan penolong kami, karena itu hari ini kami datang kehadapan Andika Akan tetapi, Kisanak, harap Andika jangan memaksakan diri menerima kami berdua hanya karena ada surat dari anak Mas Aji Kalau sekiranya Andika sekalian merasa keberatan menampung kami, katakanlah saja Kami tidak akan merasa menyesal dan kami akan mencari tempat pemondokan sedapatnya Ucapan ini dikeluarkan dengan suara menggetar namun penuh kejujuran seorang seniman Kisubali sendiri seorang dalang, sasrawan, seorang seniman Dia pun menjawab sejujurnya Rumah kami cukup besar dan kami selalu siap untuk menolong orang yang patut ditolong Karena itulah mungkin maka anak Mas Aji mengirim kalian berdua ke sini Akan tetapi sebelum kami memutuskan apakah Andika berdua patut ditolong atau tidak Ceritakanlah terlebih dahulu apa yang Andika berdua alami di Sumedang Nanti dulu, Paman tiba-tiba eulis berkata kepada Kisamun Jangan Paman ceritakan dulu tentang itu Tunggu saya akan mengambilkan suguhan minum lebih dulu Saya harus ikut mendengarkan setelah berkata demikian eulis bangkit dari duduknya Neneng Salmah ikut berdiri Bolehkah saya membantumu? Neng eulis tanyanya dengan bahasa yang halus Eulis tersenyum Akeh, mengapa pakai sebutan neng, nona, segala? Sebut saja aku eulis, neneng Salmah Terima kasih, eulis Nah, aku boleh membantumu? Bukan dua orang gadis itu lalu bergandeng tangan dan menuju ke dapur di bagian belakang rumah Tak lama kemudian mereka sudah keluar membawa minuman air teh Sementara itu Kisamun benar saja tidak menceritakan tentang mala petaka yang menimpa dia dan putrinya Hanya menceritakan tentang keadaannya Bahwa dia seorang duda bahwa pekerjaannya adalah sebagi tukang kendang dan selalu menemani putrinya kalau ditanggap Kini neneng Salmah ditarik oleh eulis dan duduk di sebelahnya Keduanya tampak akrab Sekali Tadi ketika menyiapkan minuman di dapur Keduanya saling bicara dan kini mereka mengetahui akan keahlian masing-masing yang membuat mereka saling merasa kagum Kisamun lalu bercerita Dimulai dari ditanggapnya rombongan keseniannya di rumah Tumenggung Jayasiran Ia menceritakan tentang keributan yang terjadi karena adanya pertandingan rebutan ledek sampai munculnya Raden Jaka Bintara dari Banten yang bengis, kejam dan sombong itu Kemudian muncul Nelindu Aji yang mengalahkan Jaka Bintara sehingga melegakan hati para penduduk sumedang yang merasa tersinggung oleh ulah pemuda Banten yang sombong itu Kami tidak menyangka bahwa peristiwa itu berekor panjang dan mendatangkan mala petaka bagi kami Malamnya, datang pasukan pengawal Tumenggung Jayasiran yang memaksa Neneng Salmah untuk berkunjung ke Tumenggungan Karena yang memanggil Sang Tumenggung, kami tidak berani membangkang dan Neneng Salmah dibawa ke sana Hem, engkau dibawa dengan paksa ke rumah Tumenggung Jayasiran itu, Neneng? Lalu apa yang terjadi denganmu? Ceritakanlah kepadaku kata Eulis tak sabar Sepasang matu bening Neneng Salmah menjadi basah dan beberapa butir air mata menitik keluar ke atas pipinya Setelah tiba di sana, aku dikeram dalam sebuah kamar dan tak lama kemudian muncul pemuda bangsawan dari Banten yang kejam itu Hem, yang namanya Bintara itu tanya Eulis Mau apa dia dia, dia hendak, memaksa dan memperkosaku Jahanam busuk Ketarat Jangan takut, Neneng aku akan pergi ke Sumedang mencari dia Akanku hancurkan kepala Jahanam itu kata Eulis dengan marah sekali Sabarlah, Eulis kita dengarkan dulu cerita mereka Kata Kisubali menyebarkan anaknya Eulis sadar akan sikapnya yang terburu nafsu Neneng, selanjutnya bagaimana pada saat yang amat berbahaya itu Munculah Kakang Mas Lindu Aji dan dia yang menyelamatkan aku Menolongku dan mengalahkan Jaka Bintara dan gurunya Kemudian Kakang Mas Lindu Aji mengantarkan aku pulang Dan pada keesokan harinya dia mengusulkan agar aku dan Bapak melarikan diri dari Sumedang dengan berkereta Dia mengantarkan kami sampai cukup jauh dan aman keluar dari Sumedang dan menitipkan surat untuk Paman Subali Ya, demikianlah keadaan kami, Saudara Subali Kami menaati petunjuk anak Mas Aji karena kami memang tidak mempunyai keluarga di sini Akan tetapi kami pun merasa sungkan dan tidak enak sekali kalau harus mengganggu Andika sekeluarga Bapak, aku ingin agar Neneng Salmah tinggal bersama kita di sini Aki ingin mempelajari tarian dan nyanyian darinya Tiba-tiba E. U. Lis berkata kepada ayahnya ia merangkul pundak Neneng Salmah Dan aku pun ingin sekali belajar Aji Kanuragan dari E. U. Lis Bapak, kata Neneng Salmah kepada ayahnya Kisubali tertawa dan menoleh kepada istrinya, Bune, bagaimana pendapat Munyisubali adalah seorang wanita yang beratak lembut dan mendengar peristiwa yang menimpa diri Neneng Salmah Ia sudah menaruh hati iba sekali Apalagi melihat waranggana, yang cantik manis itu begitu akrab dengan putrinya Aku sih tidak keberatan menampung mereka Kalau saja Neneng Salmah dan ayahnya sudi tinggal di rumah kita yang buruk ini Nah, kalian mendengar sendiri Adi Salmun sebaiknya aku memanggilmu Adi saja Karena bagaimanapun juga aku tentu lebih tua daripada Andika Anak kami E. U. Lis sudah setuju Ibunya juga sudah setuju Dan aku akan senang sekali kalau Andika berdua tinggal di sini Kebetulan sekali aku sendiri senang akan kesenian Dengan keahlianmu menguasai semua permainan gamelan Dan puterimu yang ahli tembang dan tari Kita dapat membentuk sebuah kelompok seni kerawitan di Dermayu ini Ah, terima kasih banyak, Kakang Subali Terima kasih, Mbak Yuki Salmun memberi hormat dengan sembah yang dibalas oleh suami istri itu Sedangkan E. U. Lis menjadi girang sekali dan ia saling berpelukan dengan Neneng Salmah Mereka semua lalu mengatur tempat untuk Neneng Salmah dan ayahnya Neneng Salmah tentu saja tinggal sekamar dengan E. U. Lis Dan hanya perlu disediakan sebuah kamar sederhana saja untuk ayahnya Kisalmun lalu memberitahu kusir kereta bahwa mereka sudah tiba di tempat yang dituju Dan kusir kereta boleh kembali ke Sumedang Demikianlah, mulai hari itu Neneng Salmah dan ayahnya tinggal di rumah Kisubali Dan mereka berdua merasa bahagia sekali karena mereka diterima dan diperlakukan sebagai keluarga sendiri Mereka pun tahu diri, tidak mau tinggal menganggur Melainkan membantu segala pekerjaan yang dilakukan keluarga cuan rumah Karena kedua pihak dapat membawa diri, maka pergaulan mereka semakin akrab Terutama sekali E. U. Lis dan Neneng Salmah Demikian akrabnya pergaulan antara E. U. Lis dan Neneng Salmah Sehingga dalam waktu singkat saja mereka sudah menceritakan keadaan diri dan hati masing-masing Membuka rahasia hati yang tidak diceritakan kepada orang lain Keduanya adalah anak tunggal Maka mereka merasa seperti menemukan seorang saudara E. U. Lis bercerita tentang dirinya Tentang keadaannya yang kehilangan ingatan sehingga sampai kini belum juga ingat akan ayah ibunya sendiri Biarpun ia amat mencinta mereka, namun ia tetap menganggap mereka itu sebagai orang tua angkat karena ia masih belum Dapat mengingat kembali masa lalunya, sudah lupa sama sekali bahwa Kisubali dan istrinya adalah ayah dan ibu kandungnya sendiri Apakah engkau mengenal kakang Mas Lindu Aji? E. U. Lis tanya Neneng Salmah yang tak pernah dapat melupakan pemuda itu Ah, dia? Baru satu kali aku bertemu dia Itu menurut iangatanku Akan tetapi menurut ceritanya, aku dan dia pernah melakukan perjalanan bersama dan bersama-sama pula menghadapi para penjahat Sampai aku terjatuh dari tebing yang curam Akan tetapi semua itu sama sekali tidak kuingat lagi Padahal menurut penuturannya, antara kami masih ada ikatan tali persaudaraan seperguruan Entahlah, aku sudah lupa sama sekali Bagaimana dengan engkau, Neneng? Bagaimana hubunganmu dengan kakang Mas Lindu Aji itu ajah Neneng Salmah menjadi merah dan sejenak ia menundukkan mukanya Mereka berdua sedang mencuci pakaian di anak sungai yang mengalir tak jauh dari rumah mereka Sekalian mandi pagi Ah, bagaimana, ya? Dia adalah penyelamatku, penolong kami Air, engkau tidak dapat menyembunyikan kedua pipimu yang kemerahan, senyummu yang malu-malu dan kedua matamu yang bersinar-sinar Kalau kita bicara tentang dia, Neneng Satu Hayo, mengaku sajalah Eulis menggunakan tangan memercikan air ke arah muka Neneng Salmah sambil tertawa Neneng Salmah membalas dan memercikan air ke arah muka Eulis Hayo, mengaku saja Engkau mencinta kakang Mas Aji, bukan Eulis mendesak, memercikan air makin gencar sehingga Neneng Salmah gelagapan Baiklah, baiklah, aku mengaku memang aku memujanya, aku, aku Neneng Salmah tergagap karena malu Aku apa? Hayo mengaku saja kamu Engkau mencinta kakang Mas Lindu Aji, bukan? Kalau tidak mau mengaku, akan ku sirami air lagi sambil tertawa Eulis mendesak Neneng Salmah juga tertawa dan mukanya berubah kemerahan Ya ya, aku Mencintanya, akhirnya ia mengaku Akan tetapi wajahnya menjadi muram Eulis melihat perubahan muka yang cantik itu Yang tadinya cerah gembira ketika bergurau dan kini tampak diliputi mendung kesedihan Eh, engkau kenapakah, Neneng? Kenapa engkau kelihatan bersedih setelah mengaku bahwa engkau mencinta kakang Mas Lindu Aji Ditanya demikian, Neneng Salmah mengusap dua titik air metu yang keluar dari pelupuk matanya Tidak ingat bahwa dalam keadaan basah karena siraman-siraman tadi Kalaupun ia mengeluarkan air metu juga tidak akan kentara Ah, Eulis, aku seperti seekor pungguk merindukan bulan Katanya dengan suara sedih Eh, haha Eulis memandang kawannya dengan heran Apa maksudmu Eulis? Aku mau berterus terang saja kepadamu karena aku merasa dekat dan akrab sekali denganmu Seolah engkau merupakan saudaraku sendiri Kita memang telah menjadi saudara, Neneng dan aku berbahagia sekali mempunyai seorang saudara seperti engkau Terima kasih, Eulis Mengenai perasaanku terhadap kakang Mas Lindu Aji Aku merasa seperti pungguk merindukan bulan Engkau seekor pungguk Pungguk itu semacam burung hantu itu, bukan? Ah, eh, engkau bukan burung hantu Engkau sepatutnya adalah seekor burung merak yang indah Neneng, bagaimana mungkin aku dapat disejajarkan dengan kakang Mas Lindu Aji? Dia terlampau tinggi bagi orang seperti aku Dengarkan, Eulis Neneng menghentikan Eulis yang hendak membantah Siapa kakang Mas Lindu Aji? Dia seorang pendekar, seorang pahlawan yang gagah perkasa dan berbudi tinggi mulia Dan aku, siapakah aku ini? Anak seorang penabuh gamelan Dan aku sendiri hanya seorang ledek yang dipandang hina dan rendah oleh semua orang Dianggap sebagai perusak pagar ayu Bagaimana mungkin seorang seperti aku ini mengharapkan balasan cinta kasih seorang yang begitu tinggi martabatnya Seperi kakang Mas Lindu Aji Wah Wah Engkau menyeret dirimu sendiri serendah rengahnya, Neneng Kalau engkau menjadi warang nana, itu menandakan bahwa engkau seorang seniwati ahli bertembang dan Menari kepandayan itu amat tinggi nilainya Sekarang begini, coba kau jawab pertanyaanku Sejujurnya kalau memang engkau menganggap aku seperti saudara sendiri Nah, aku bertanya kepadamu Apakah selama ini engkau pernah merusak pagar ayu Pernah merayu dan mengadakan hubungan gelap dengan laki-laki Baik yang belum beristiri ataupun yang sudah berkeluarga? Hayo jawab sejujurnya walaupun aku sudah dapat menduganya Neneng Salmah menggeleng kepalanya yang indah itu kuat-kuat Demi Gusti Allah, E. Ulis Tidak pernah aku melakukan perbuatan sehina itu Semoga Gusti Allah selalu menjauhkan aku dari perbuatan rendah semacam itu Bapakku selalu menemani aku kalau aku ditanggap Dan selain aku sendiri tidak sudi berbuat seperti itu Bapakku juga tentu akan melarang dan menjagahnya Biarpun kami orang rendah dan miskin Namun kami masih menjaga kehormatan dan memiliki harga diri E. Ulis tepat, memang demikian dugaanku Lalu mengapa engkau menganggap dirimu begitu rendah? Apa perdulimu dengan persangkaan orang lain? Yang penting, Gusti Allah dan engkau sendiri mengetahui bahwa engkau tidak melakukan perbuatan hina itu Sangkaan orang sedunia pun tidak ada urusannya denganmu Yang jelas, engkau seorang gadis seniwati yang bersih dan terhormat Derajat dan martabatmu tidak lebih rendah daripada siapapun juga Dan tidak lebih rendah daripada kakang Mas Lindu Ajiah Kalau saja semua orang memiliki pandangan dan pendapat seperti itu E. Ulis Akan tetapi kalau aku sudah berada di panggung, bernyanyi dan menari Semua laki-laki agaknya tergila-gila kepadaku sehingga semua orang, terutama para wanitanya, menyangka bahwa aku yang sengaja memikat mereka Hai hai hil, para wanita itu iri, neneng Terutama mereka yang pacarnya atau suaminya tergila-gila kepadamu Kalau banyak laki-laki tergila-gila kepada seorang wanita, mengapa wanitanya yang disalahkan? Kenapa bukan si laki-laki yang memangnya mati keranjang? Mana ada laki-laki yang tidak suka melihat wanita secantik engkau? Kalau ada laki-laki tidak suka melihat seorang gadis sebaik dan secantik engkau Maka hal itu berarti dia tidak waras atau pandang matanya sudah kurang awas akan Tetapi Mas Aji tidak cinta kepadaku kata neneng salmah memelas E. Ulis tersenyum dan menggeleng kepalanya Neneng, aku berani bertaruh apapun juga bahwa biar kakang Mas Lindu Aji sekalipun Dia pasti suka sekali kepadamu Engkau seorang gadis sayu merah hati, baik budi pula, tidak ada alasan untuk tidak menyukaimu Akan tetapi, neneng, ku rasa suka itu belum tentu berarti cinta Rasa cinta itu E. Ulis bingung sendiri Ah, bagaimana, ya? Aku pun tidak dapat mengatakan bedanya Akan tetapi aku yakin ada bedanya Kini neneng salmah yang tersenyum dan timbul kembali kegembiraannya Ia memercikan air ke muka E. Ulis Lagaknya seperti ahli, tak taunya diri sendiri juga tidak tahu Atau, agaknya engkau sudah memiliki banyak pengalaman tentang hal ini Yang mengalami cinta Ah, belum pernah Kalau mengalami suka sih sudah, katanya singkat Akan tetapi, siapa tahu engkau pernah jatuh cinta sebelum engkau melupakan masalah lumbu Entahlah Semua sudah tidak teringat lagi Rasanya sih belum pernah Jawab E. Ulis sambil mengerutkan alisnya Hem, kalau begitu, aku juga berani bertaruh bahwa saat ini tentu ada seorang pria yang kau sukai Benarkah dan engkau sendiri ragu apakah engkau hanya suka kepadanya Ataukah mencintanya, eh? Bagaimana kau bisa tahu, eh? Maksudku, bisa menyangka begitu Tanya E. Ulis sambil memandang heran Memang, ketika bicara tentang suka atau cinta itu Otomatis ia teringat kepada jatmika Neneng salmah tersenyum manis sekali Mudah saja ke ika engkau bicara tentang suka dan cinta Engkau tampak begitu sungguh-sungguh dan ini hanya bisa terjadi kalau hal itu menyangkut dirimu sendiri Hayo, mengakulah saja Eh, Ulis, atau akanku sirami engkau sampai basah kuyup Kembali Neneng salmah mengancam sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam air Eh, Ulis tertawa Ia merasa suka dan cocok sekali dengan Neneng salmah yang dapat menyesuaikan diri dengan wataknya yang centil Padahal ia tahu benar bahwa Neneng salmah adalah seorang gadis yang berata amat lembut Baiklah, baiklah Aku mengaku, Gusti Puteri Ada seorang pemuda bernama Jatmika Waduh, namanya saja begitu indah Orangnya tentu juga amat Jatmika Tenang, sopan dan waspada puja Neneng salmah Memang dia amat sopan, baik budi, sakti mandraguna dan sudah seringkali dah menyelamatkan aku Menolongku ketika aku terancam bahaya di tangan orang-orang jahat Dan dia pun tentu seorang pemuda ganteng dan tampan tambah Neneng salmah Eh, Ulis mengangguk Dia tampan, setampan kakang Mas Lindu Aji Dan engkau tentu amat mencintainya seperti dia juga amat mencintaimu, bukan? Eh, Ulis menghela nafas Wajahnya yang biasa cerah penuh senyum itu menjadi serius Itulah, Neneng, seperti ku katakan tadi Aku tentu saja amat kagum dan suka kepadanya Segalanya yang terbaik dari seorang pria berada dalam dirinya Akan tetapi, ketika dia menyatakan cintanya Nah, kelepasan nih Ketauan, ya bahwa dia mencintaimu memang benar Dia cinta padaku dan dia menyatakan hal itu kepadaku Wah, kalau sudah begitu apalagi persoalannya-persoalannya Aku tidak tahu apakah aku mencintanya, Neneng Aku suka kepadanya, akan tetapi aku tidak suka apakah aku mencintanya Aku sering kali pusing memikirkan hal ini Melihat Eh, Ulis kini sudah kehilangan tawanya Neneng Salmah teringat akan keadaan diri sendiri Dan memang pada dasarnya ia seorang yang tidak selincah Eh, Ulis, ia pun menghela nafas panjang Keadaanmu sungguh merupakan kebalikan dari keadaanku, Eh, Ulis Dia mencintamu dan engkau masih belum dapat menjawab cintanya Sebaliknya, aku mencintanya akan tetapi dia masih belum menerimanya Kini kembali suaranya mengandung kesedihan Sehingga Eh, Ulis melupakan persoalannya sendiri dan merasa ibah kepada Neneng Salmah Ia mendekat dan merangkul leheri yang berkulit mulus itu Neneng, jangan putus harapan Aku yakin bahwa kakang Mas Lindu Aji pasti suka kepadamu Kalau tidak, tentu dia tidak akan minta kepada ayah untuk menampung engkau dan ayahmu Memang, dia juga mengatakan bahwa dia suka kepadaku Akan tetapi dia tidak dapat menerima cintaku Bukan tidak dapat, melainkan belum Neneng, engkau tentu sangat ingin untuk menjadi istrinya Bukan tentu saja, Eh, Ulis Jangankan menjadi istrinya, bahkan menjadi hambanya pun Aku akan merasa berbahagia sekali Asal aku dapat selalu hidup dekat dengannya Melayaninya dengan penuh kasih sayang Ucapan yang penuh keyakinan dan kelembutan ini Menyentuh perasaan Eh, Ulis dan ia mencium pipi Neneng Salmah Tiba-tiba Eh, Ulis menjadi lincah kembali Wah, sekarang aku tahu bedanya antara suka dan cinta teriaknya dan mengguncang kedua pundak temannya Karena girangnya, ia lupa untuk mengendalikan kekuatannya Ak-eh-hak-eh, tanda seru kau mau mengoyak-koyak Pundaku teriak Neneng Salmah dan Eh, Ulis lalu merangkulnya Aduh maaf Aku sampai lupa sekarang aku mengerti dan dapat melihat perbedaan antara suka dan cinta Benarkah? Hayo katakan, apa perbedaannya itu, desak Neneng Salmah Kakang Mas Jatnika mencintaku dan ingin berjodoh denganku Demikian pula engkau, Neneng Engkau mencintaku Kakang Mas Lindu Aji dan engkau ingin menjadi istrinya Itulah cinta Cinta membuat orang lain ingin mengikatkan diri dalam perjodohan Sebaliknya, Kakang Mas Lindu Aji suka kepadamu dan hanya ingin bersahabat Demikian pula aku suka Kakang Mas Jatnika dan ingin menjadi sahabat baiknya Itulah rasa suka Suka kepada seseorang membuat orang ingin mengikat persahabatan dengan orang yang disukai Itulah jawabannya Neneng Salmah termenung Engulis juga termenung Kedua orang gadis itu seperti lupa bahwa mereka sedang mandi Mereka duduk di atas batu sambil termenung Mereka tenggelam dalam lamunan masing-masing Tiba-tiba terdengar suara wanita Akeh, kalian berdua ini mencuci pakaian atau berjemur diri Dua orang gadis itu sadar dari lamunan dan ternyata Nyisubali telah berdiri di belakang mereka Mereka berdua tertawa dan baru ingat bahwa sejak tadi mereka hanya duduk melamun Tidak sadar bahwa matahari mulai naik tinggi Wah, Neneng kita keenakan melamun di sini Bukankah hari ini engkau sudah berjanji akan mengajarkan sebuah tarian kepada ku benar Eh, ulis dan sore nanti engkau akan mengajarkan aku gerakan silat Agar aku dapat memela diri dari tangan-tangan usil Keduanya lalu membawa keranjang pakaian yang sudah dicuci dan bersama Nyisubali mereka kembali ke rumah Demikianlah kedua orang gadis itu bergaul akrab sekali Englis mulai belajar bertembang dan menari Akan tetapi karena pada dasarnya ia seorang yang sejak kecil mempelajari ilmu silat Tubuhnya sudah terbiasa dengan gerakan tangkas Maka akhirnya ia pandai menari dengan tarian yang berubah sifatnya menjadi tangkas Keindahan gerak tari yang mengandung ketangkasan dan kegagahan Sebaliknya, nenek salmah yang sudah terbiasa dengan gerakan tari yang lembut dan indah Mulai dapat menguasai ilmu pencak silat yang sifatnya lembut dan gerakannya indah sekali Setelah mempelajari tembang, ternyata suara Eh, ulis juga cukup merdu Tidak seperti yang diduga semula, Aji dapat memasuki Jayakarta atau yang oleh Kumpeni Belanda disebut Batavia dengan mudah Tidak ada penjagaan ketat di pintu Gapura Kota dan yang terjaga oleh Serdadu Kumpeni Belanda Hanyalah benteng Belanda yang dikelilingi tembok tebal dan tinggi Memang ada patroli sepasukan Serdadu Belanda membawa bedil Akan tetapi mereka tidak tampak mengganggu orang-orang yang keluar masuk Gapura sambil membawa barang dagangan Akan tetapi, Aji dapat merasakan dan menduga bahwa banyak sekali metu tersembunyi yang mengawasi gerak-gerik setiap orang yang memasuki pintu Gapura Terutama sekali orang-orang yang tidak dikenal seperti dirinya Dia dapat menduga bahwa Kumpeni tentu melakukan penjagaan dan pengawasan secara tersembunyi dan menyebar pelik sandi untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan Dan di dalam benteng besar itu tentu terdapat banyak sekali Serdadu Belanda yang siap untuk menumpah setiap gerakan pemerontakan Selain itu, juga kapal-kapal besar Belanda siap di pelabuhan, dengan segala perlengkapannya Di atas benteng besar itu pun tampak moncong meriam-meriam berjajar menyeramkan Belanda amat kuat, terutama sekali karena kekayaan dan kemakmuran Semu yang disebarkan membuat banyak pemuka masyarakat menjadi mabok menganggap Belanda sebagai penolong yang mendatangkan kesejahteraan Tanpa mereka sadari, kekayaan hasil bumi rakyat disedot oleh Belanda dan menjadi barang dagangan yang mendatangkan keuntungan besar baginya Karena maklum bahwa dia berada di daerah musuh yang menjadi pusat kekuatan Belanda Dan dapat menduga pula bahwa disitu terdapat banyak metu-metu Belanda Aji bersikap waspada dan hati-hati sekali Dia menyembunyikan keris Kiai Nagawelang pemberian Sultan Agung Karena banyak orang mengetahui bahwa keris ini merupakan hadiah dari Sultan Agung kepada para senopati yang dipercayainya Pakainya yang sederhana membuat dia tampak seperti seorang pemuda petani dusun yang baru saja menjual hasil buminya dan sedang melihat-lihat keindahan kota itu Seperti diceritakan di bagian depan, tadinya Aji berniat pergi melakukan penyelidikan tentang Raden Banu setah pembunuh ayahnya dan tentang putera ayahnya, atau kakak tirinya yang bernama Hasanuddin Kedua orang ini telah dijumpainya dalam perjalanannya Juga tadinya dia hendak pergi ke Banten untuk mencari putera kandung Ki Tejobudi yang bernama Suderajat Dan orang ini pun sudah dijumpainya, bahkan Ki Suderajat meninggal dunia dalam rangkulannya Sekarang, tugas pribadinya hanyalah menemukan Raden Banu setah pembunuh ayahnya yang juga pembunuh Ki Suderajat Bahkan menjadi kaki tangan kompeni Belanda Raden Banu setah orang jahat dan penghianat bangsa yang harus ditentangnya Selain itu, dia juga harus menemukan kakak tirinya, Hasanuddin, yang agaknya terkena bujuk Raden Banu setah sehingga ikut-ikutan menjadi antek Belanda Sama sekali tidak tahu bahwa justru Raden Banu setah yang telah membunuh ayah kandungnya Dia harus dapat menyadarkan Hasanuddin, selain agar tahu bahwa Banu setah adalah musuh besarnya Juga agar menyadari bahwa membantu Belanda melawan Mataram berarti Menghianati bangsa dan tanah air Sebelum memasuki Batavia, Aji sudah menghubungi para pelik Sandi Mataram yang bertugas melakukan penyelidikan dan berada di luar kota Dengan adanya keris kaya naga ulang, Aji diterima dengan hormat oleh para pelik Sandi Dari mereka dia tahu bahwa para tokoh penghianat yang menjadi antek kompeni Belanda kini telah berkumpul di Batavia Di antara mereka adalah nama-nama yang sudah dikenalnya dengan baik Seperira dan Banu setah, Nyimaya Dewi, Kiharya Bakawulung, Kiai Sidi Kawasa, Aki Somat, Ki Warga dan masih banyak lagi Karena itu, maka Aji bertindak hati-hati Banyak tokoh hantek kompeni yang telah mengenalnya dan kalau sampai dia ketahuan, tentu dia menghadapi bahaya besar Karena itu, setelah merasa cukup melihat-lihat keadaan dalam kota Batavia, Aji mulai berjalan memasuki daerah sepi di pinggir kota Tiba-tiba terdengar jerit seorang wanita di antara derap kaki kuda dan roda kereta Akan tetapi hanya satu kali jerit itu terdengar lalu sunyi Dia melihat kusir kereta terlempar dari atas kereta dan tak bergerak lagi Dua orang sudah menguasai kereta itu Seorang yang tadi merobohkan kusir kini duduk di tempat kusir, sedangkan seorang lagi berada di dalam kereta Aji teringat akan pertemuannya dengan para telik Sandi Mataram di luar kota Mereka itu tentu melaksanakan rencana mereka seperti yang pernah dia dengar Yaitu mengadakan kekacauan di dalam kota sebelum tentara Mataram yang sudah mulai meninggalkan Mataram tiba di situ Di antara rencana tindakan pengacauan adalah menculik putri seorang perwira Belanda Sebetulnya Aji merasa tidak setuju dengan tindakan yang dia anggap curang ini Akan tetapi karena dia seorang pendatang baru, dia pun merasa sungkan untuk mencelak Kini melihat ada orang yang membunuh kusir kereta yang agaknya merupakan sebuah kereta bangsawan Dia menganggap hal itu wajar saja Akan tetapi mendengar jerit wanita tadi, dia mengeritkan alisnya Hatinya yang selalu condong untuk menolong siapa saja yang terancam bahaya dan menentang siapa saja yang melakukan kekerasan Terutama terhadap wanita yang lemah membuat Aji tidak dapat menahan kedua kakinya untuk tidak membayangi kereta yang melarikan cepat menuju ke arah timur Ketika kereta tiba di dalam sebuah hutan, terdengar seruan dari dalam kereta yang tertutup Bang Sikun, berhenti dulu kusir yang berusia kurang lebih 40 tahun dan yang berkumis panjang itu menahan kendali dua ekor kuda yang menarik kereta Dua ekor kuda berhenti dan kusir itu melompat turun Pintu kereta terbuka dan seorang laki-laki gendut pendek keluar dari kereta itu Bagaimana dengan Noni, Nona, itu? Kau apakan dia? Mengapa tidak ada suaranya tanya si muka panjang yang bernama Sikun itu kepada si gendut pendek Ah, tidak ku apa-apakan Tadi menjerit, maka kuikat kedua tangannya dan kuikatkan saput tangannya di depan mulutnya agar ia tidak berteriak lagi Tanpa persetujuanmu, mana aku berani berbuat yang tidak-tidak kata si gendut sambil menyeringai Awas, Mangkosim, kalau engkau ganggu gadis Belanda itu, akan ku laporkan dan engkau akan dihajar, kata Sikun sambil membuka pintu kereta Aji yang mengintai tak jauh dari situ melihat seorang gadis bulai duduk di dalam kereta Kedua tangannya terbelenggu, juga mulutnya tertutup kain yang diikatkan di kepalanya Rambutnya awut-awutan dan matanya yang bundar lebar itu terbelalak ketakutan Pakainya kusut dan rambutnya yang panjang terurai Rambut itu berwarna keemasan dan kulitnya putih kemerahan, halus mulus Wajah yang cantik itu masih muda, paling banyak 17 tahun usianya Sikun memandang dan pandang matanya berhenti agak lama pada belahan dada membusung dari balik gaun yang agak kusut tertarik ke bawah itu Lalu pandang matu itu seolah menggerayangi seluruh tubuh gadis Belanda itu dari kepala sampai kakinya yang bersepatu bulat Melihat betapa Sikun melahap lekuk lengkung tubuh yang menggeirahkan itu, Kosim mendekat dan terkekeh Hehehe, Bang Sikun, bahenol sekali noni ini, ya Apa salahnya kalau kita bersenang-senang sejenak dengannya? Di sini sepi, tidak akan ada orang lain melihatnya dan ia masih dapat kita hadapkan nanti kepada Bang Samyun dalam keadaan utuh Sikun menelan ludah, kunisnya bergerak-gerak Tetapi, katanya ragu Tetapi apalagi, Bang Sikun? Hayolah, engkau kebagian lebih dulu, baru nanti aku, desak si gendut Kosim Tapi, engkau jaga baik-baik agar jangan sampai ada orang melihatnya Ya Sikun agaknya tak dapat menahan gairah nafsunya Hayo turun kau Dia menjulurkan tangannya, menangkap tangan yang terikat itu dan menarik wanita kulit putih itu keluar dari kereta Gadis remaja itu terpaksa terseret keluar dan hampir jatuh ketika ia turun dari kereta Sikun merenggut lepas sapu tangan yang menutupi mukanya Jangan, jangan ganggu aku Tanda seru gadis Belanda itu meratap dan Aji merasa heran karena gadis itu dapat berbahasa daerah dengan jelas dan baik Jangan banyak bicara kalau engkau tidak ingin aku menggunakan kekerasan Kata Sikun dan sekali dorong, gadis Belanda itu terjengkang dan jatuh telentang ke atas rumput Akan tetapi ia cepat bangkit duduk dengan sukar karena kedua tangannya masih terbelenggu Dengar, kisah nak Biarpun aku putri Kapten De Vos, akan tetapi aku selalu menentang sikap ayahku Aku tidak setuju dengan politikum peni Belanda Aku memela bangsa imbuku Aku bukan musuh kalian Hahaha, abang Sikun, siapa dapat percaya omongan gadis buli itu? Hayo cepat lakukan dan jangan dengarkan ocahannya kata si gendut kosim Sikun menghampiri gadis itu yang menjadi semakin ketakutan Jangan, demi Tuhan, jangan Ia mengeluh dan air matanya mulai mengalir di sepanjang kedua pipinya yang menjadi pucat Akan tetapi Sikun menyeringai Dia seperti sudah kemasukan iblis sehingga makin ketakutan gadis calon korbannya itu Semakin senang dan bangga rasa hatinya Perlahan-lahan dia menghampiri dan hendak merenggut pakaian gadis itu Pada saat itu, Aji tidak dapat menahan kemarahannya lagi Dia melompat keluar dan membentak Kisanak, apa yang kau lakukan ini adalah perbuatan yang amat keji dan jahat Si gendut kosim yang bertugas jaga menjadi marah melihat ada orang mengganggu kesenangan mereka Bang Sikun, lanjutkan bersenang-senang Biar aku yang membunuh orang jahil ini katanya Sambil mencabut sebatang parang dari pinggangannya Dan tanpa banyak cakap dia sudah melompat dan menerjang ke arah Aji Membacokan parangnya dengan keyakinan bahwa sekali serang anda akan dapat merobohkan pemuda yang menjadi penghalang itu Wuut, Seng, Des bukan tubuh Aji yang terluka sambaran parang Melainkan tubuh kosim yang terpelanting jatuh Parangnya terlempar jauh dan si gendut itu tidak dapat segera bangkit Karena merasa pinggulnya nyeri bukan main dan dadanya sesat Melihat ini, Sikun yang tadinya hendak merenggut lepas pakaian gadis Belanda itu, menjadi terkejut dan marah Dia segera memutar tubuhnya dan melompat ke depan Menghadapi aja dengan meti melotot Keparat Siapa engkau berani mengganggu kami orang-orang Mataram bentaknya, menggunakan nama Mataram untuk mengertak Kami adalah pejuang-pejuang Mataram, tahukah engkau Aji tersenyum Pejuang-pejuang Mataram tidak akan sudi melakukan perbuatan seperti yang hendak kau lakukan itu Tiba-tiba gadis Belanda yang kedua tangannya masih terikat itu dan yang sejak tadi mendengarkan sambil duduk bersimpuh di atas rumput berkata Tepat sekali apa yang kau katakan itu, Sobat Ibuku juga selalu bilang bahwa pejuang Mataram adalah ksatria yang gagah perkasa dan berbudilu Mengawersikun marah sekali dan bertolak pinggang sambil memandang kepada Aji Manusia lancang Apakah engkau hendak membelah seorang gadis Belanda, musuh besar bangsa kita? Kalau engkau tidak memusuhinya, bahkan hendak membelahnya, maka itu hanya berarti bahwa engkau adalah seorang antek Belanda Manusia yang sudah buta oleh nafsu Musuh kita memang kumpuni Belanda yang hendak mencengkeram tanah air kita Dan dalam perang kita harus membunuh setiap orang serdadu Belanda Akan tetapi semua itu kita lakukan demi mempertahankan tanah air dan membelah bangsa Kalau engkau diperintah atasanmu untuk menculik putri perwira Belanda demi kepentingan perjuangan Mataram melawan Belanda Hal itu masih dapat dimengerti dan diterima Akan tetapi engkau menodai tugasmu sebagai pejuang dengan perbuatan hina Engkau hendak memperkosa gadis ini dan itu sama sekali bukan tugas seorang pejuang Melainkan perbuatan seorang manusia jahat yang kemasukan iblis Engkau bahkan mencemarkan kesucian perjuangan membela negara dan bangsa Jahanam keparat Siapakah engkau yang berani lancang menghina kami para pejuang Mataram yang gagah bentak sikun yang kehabisan akal karena ucapan Aji itu tidak dapat dibantahnya sehingga membuat dia merasa malu dan marah Dengan tenang Aji mengeluarkan keris pusaka naga ulang dari balik bajunya Lihatlah ini Kalau engkau tidak mengenal ini, berarti bahwa engkau seorang pelik sandi Mataram yang palsu kakak Aji sambil menghunus keris dan mengangkatnya ke atas Melihat keris pusaka itu, sepasang mata sikun terbelalak dan mukanya berubah pucat Keris pusaka naga ulang tanda seru Andika Ut, Utusan Kanjeng Gusti Sultan Agung tanda seru sikun tergagap dan sikapnya berubah sama sekali Juga Kosim yang tadi tertendang roboh sudah merangkak bangun dan berdiri di samping sikun sambil membungkuk-bungkuk ketakutan Ampunkan kami, Raden Kata mereka hampir berbareng Dalam tugas, aku disebut alap-palap laut kidul, kalian tidak perlu menyebutku Raden Sekarang, ingat baik-baik Para pejuang kaulah Mataram yang melakukan perjuangan membela nusa bangsa menghadapi kumpeni yang angkara murka Adalah ksatria utama Perjuangan membela nusa bangsa adalah tugas yang suci dan sekali-kali jangan dicemarkan oleh perbuatan jahat yang mementingkan diri sendiri dan diperhamba oleh nafsu Mengganggu wanita dari kalangan dan bangsa apapun juga merupakan perbuatan biadab yang pantang dilakukan Dan para ksatria juga bertindak kejam dan merampok hak milik orang lain Kalau pantangan ini dilenggar, maka perjuangan takkan diridui dan diberkai Gusti Allah dan dapat menjadi gagal Gusti Sultan Agung sendiri pasti tidak suka melihat perbuatan jahat seperti itu dan kalau perbuatan kalian ini diketahui, kalian pasti akan dihukum berat ampunkan kami Sudah, pergilah dan laporkan kepada atasanmu bahwa aku tidak setuju dengan tindakannya menculik wanita Hal ini hanya akan membuat kumpeni menjadi marah dan mereka akan lebih siap siaga sehingga akibatnya malah merugikan kita sendiri Baik, kami menaati perintah Akan tetapi nona ini, akan kuantarkan ia kembali ke rumahnya, kata Aji Dua orang itu saling pandang dengan bingung, akan tetapi mereka tidak berani membantah Aji merasa bahwa kalau dia dan gadis Belanda itu naik kereta, pasti akan menarik perhatian para petugas kumpeni Maka dia memutuskan untuk berjalan kaki saja Kepada dua orang itu dia berkata Kalian boleh membawa kereta dan kudanya, serahkan kepada atasan kalian agar dapat dimanfaatkan Dua orang itu tampak kegirangan sekali Mereka membungkuk-bungkuk dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang Akan tetapi sebelum mereka menghampiri kereta, Aji berkata kepada mereka dengan suara membentak Lihat ini, dua orang itu terkejut dan menoleh, memandang kepada Aji yang menghampiri sebatang pohon cemara yang besarnya sama dengan pinggang orang dewasa Dia mengayun tangan kanannya ke arah batang pohon itu Wuut, krak pohon cemara itu tumbang dengan suara gaduh Nah, kalau kelak aku mendengar kalian masih suka mengganggu wanita dan memperkosa, kaki kalian akan kupatahkan seperti batang pohon ini Dua orang itu terbelalak dan wajah mereka pucat, tubuh mereka menggigil Kami tidak berani, tidak berani Kata mereka tanpa berani melangkahkan kaki mereka Nah, pergilah bentak Aji Barulah mereka berani naik ke kereta kemudian membalapkan kereta meninggalkan tempat itu Aji mendengar suara orang bergerak di sebelah kirinya Dia melihat gadis Belanda itu mencoba untuk bangkit berdiri Akan tetapi karena kedua tangannya ditelikung ke belakang tubuhnya Maka gerakan bangkit berdiri ini agak sukar Melihat ini, Aji cepat menghampiri dan gadis itu terbelalak Lalu mencoba untuk bergerak menjauh, masih bersimpuh Tidak tanda seru Jangan, jangan sentuh aku Tanda seru Aji tersenyum Jangan takut, Nona Aku tidak ingin mengganggumu Aku hanya ingin membebaskanmu dari ikatan tangan itu Aji mendekat dan sekali tangannya bergerak Tali yang mengikat pergelangan kedua tangan gadis itu terlepas Gadis itu bangkit berdiri Mengbesok-gosok pergelangan kedua tangannya dan memandang kepada Aji Masih ragu dan takut Nona, sekali lagi Jangan takut, aku tidak akan mengganggumu Aku bahkan ingin mengantarmu pulang ke Jayakarta Melihat Aji benar-benar tidak mengganggunya dan bersikap sopan Gadis Balanda itu mulai percaya Apalagi dia tadi melihat sendiri betapa pemuda itu mengalahkan dan mengusir dua orang penculik yang tadi akan memperkosanya Sobat, kalau engkau benar-benar hendak mengantar aku pulang Kenapa engkau memberikan kereta itu kepada mereka Tanya gadis itu dengan hati-hati Mereka itu jahat sekali Kenapa malah diberi hadiah kereta Nona Ketahuilah bahwa memang perbuatan dua orang tadi sungguh jahat Akan tetapi bagaimanapun juga Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk membela tanah air dan bangsa Biarpun merasa rikuh mengingat akan perbuatan dua orang tadi Aji tetap membela mereka terhadap gadis Belanda ini Aku sengaja menyerahkan kereta dan kuda agar dapat dipergunakan untuk keperluan perjuangan Pula, aku hanya dapat mengantarmu pulang ke Jayakarta kalau kita berjalan kaki Kalau kita naik kereta, tentu akan ditangkap oleh pasukan Belanda Sobat, benarkah engkau seorang utusan Mataram? Engkau seorang panglima Mataram gadis itu kini memandang penuh perhatian Sepasang matu yang kebiruan itu memancarkan kekaguman Aku hanya seorang pejuang biasa saja Akan tetapi, kenapa engkau menolongku? Engkau seorang Mataram, dan aku adalah putri seorang panglima kompeni Belanda Bukankah aku musuh yang haruskah bunuh Aji tersenyum dan menggeleng kepalanya? Kalau engkau seorang perwira atau prajurit kompeni Belanda Mungkin aku akan membantu mereka untuk menangkapmu Akan tetapi kulihat engkau seorang gadis biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan perang Apalagi aku mendengar tadi engkau mengatakan bahwa engkau dan ibumu tidak menyetujui sikap kompeni Belanda Ah, sobat! Engkau sungguh bijaksana, lain daripada orang-orang yang pernah ku kenal dan ku temui Kalau begitu, maukah engkau menjadi sahabatku, biarpun aku putri seorang perwira tinggi Belanda Bagaimana Aji mampu menolak ajakan seorang adis untuk bersahabat? Biarpun gadis ini seorang asing, namun ia dapat bicara bahasa daerah dengan amat baiknya Seperti gadis-gadis peribumi, dan ucapannya juga menunjukkan bahwa ia seorang gadis bijaksana Karena itu, tanpa ragu-ragu lagi dia menjawab Tentu saja aku mau menjadi sahabatmu Gadis itu tersenyum lebar dan Aji melihat wajah yang manis itu tampak cerah dan begitu wajar seperti wajah kanak-kanak Engkau baik sekali Nah, perkenalkan, namaku Karen, lengkapnya Karen Van de Vos Dahulu aku tinggal di Cirebon dengan ayahku, Kapten Van de Vos Ibuku seorang wanita peribumi dari Tegal dan ibulah yang menyadarkan aku bahwa kompeni menjalankan politik yang jahat terhadap Nusa Jawa Dan ibu selalu mengatakan bahwa para pejuang yang membela Mataram adalah ksatria-ksatria yang gagah perkasa Aji tersenyum mendengar gadis ini memperkenalkan diri dengan keterangan panjang seperti air dari pancuran Setelah gadis itu berhenti dan agaknya nedak disambung terus, dia cepat berkata untuk memperkenalkan diri Aku bernama Lindu Aji Ibumu benar, Nona Panggil saja aku Karen, potong Karen cepat Baiklah, Karen Ibumu benar Kami para pejuang membela Mataram berarti membela bangsa dan tanah air dengan taruhan nyawa Bagaimanapun juga, kami adalah manusia-manusia biasa yang tidak luput daripada cacat Oleh karena itu, kalau ada satu suha orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar seperti dua orang tadi Harap dimaklumi, tentu saja, aku sudah melupakan hal itu dengan adanya seorang ksatria seperti engkau yang telah menolongku Maka mudah saja aku memaafkan dua orang tadi Aku percaya bahwa mereka melakukan hal itu hanya karena aku seorang gadis putri Panglima Belanda Mereka menganggap bahwa berbuat keji terhadap anak musuh buka perbuatan jahat Ah, engkau memang seorang gadis yang bijaksana, Karen Engkau tadi mengatakan bahwa engkau tinggal di Cirebon bersama orang tuamu Kenapa sekarang berada di Jayakarta tadinya ayah bertugas di Cirebon Akan tetapi sekarang dia dipanggil oleh gubernur jenderal untuk bertugas di Batavia Mungkin dengan adanya berita bahwa Mataram hendak menyerang Batavia lagi Kau tahu, ayahku adalah Panglima yang mengepalai para pelik sandi yang disebar kompeni di seluruh Nusa Jawa Aku sudah tahu Aji menahan kata-katanya yang sudah terlanjur keluar Ah, engkau telah mengenal ayahku Aji gadis itu menatapnya tajam dengan matanya yang kebiruan Karena sudah terlanjur bicara, terpaksa Aji mengaku Gadis ini telah bersikap jujur, menceritakan keadaan yang sebenarnya Juga sudah tahu bahwa dia seorang pembantu Sultan Agung Mungkin dari gadis ini tidak akan bisa mendapatkan keterangan penting tentang keadaan di Batavia Aku memang pernah bertemu dengan Kapten DeVos ketika aku ditawan para Matumatum Company Oh haha tanda seru Akan tetapi engkau masih hidup dan sehat Aji, maukah engkau menceritakan peristiwa itu kepadaku? Aku ingin sekali mengetahui, gadis itu lalu duduk di atas batu dan Aji duduk pula di depannya Tidak ada salahnya menceritakan peristiwa itu kepada Karen Siapa tahu hal itu akan memperkuat kepercayaan Karen kepadanya Dan gadis itu mau menceritakan hal-hal penting tentang Company kepadanya Ketika itu, aku dan Sulastri bertemu dengan gerombolan kaki tangan Company, yaitu Maya Dewi Huh, perempuan geni tak tahu malu itu aku benci padanya Ayah pun tidak suka, akan tetapi karena ia cerdik dan pandai, maka terpaksa ayah menjadikan ia pembantu, kata Karen Ada pula kiharia baka wulung datuk dari Madura, Aki Soma Tokoh Nusa Kambangan dan Banu Setah Kami berdua dikeroyok dan karena Sulastri tertawan, terpaksa aku menyerah karena mereka mengancam akan membunuh gadis itu Kami berdua menjadi tawanan Nanti dulu, Aji Siapa gadis yang bernama Sulastri itu? Sulastri Ia seorang pendekar wanita muda dari Dermayu Kami berkenalan ketika saling bertemu membantu pamannya yang diserang orang-orang jahat, diantaranya Nyimaya Dewi dan Aki Soma yang menjadi kaki tangan Company itu Lalu kami melakukan perjalanan bersama dan seperti ku ceritakan tadi, kami berdua ditawan oleh gerombolan kaki tangan Company Berapa usianya kembali Karen memotong dengan penuh keinginan tahu, dan agaknya sama sekali tidak memperhatikan yang lain Usia Sulastri atau usia siapa natur lijek? Tentu saja, usia Sulastri itu kata Karen tidak sabar Aji merasa heran mengapa gadis Belanda ini memperhatikan Sulastri Usianya? Hem, kalau tak salah kurang lebih 18 tahun, sebaya denganku kalau begitu, hanya selisih sedikit Bagaimana wajahnya-wajahnya? Bagaimana, ya? Kalau tidak salah bulat Eh, bulat telur mungkin, ahaha, aku tidak dapat menggambarkan wajah orang, Benje Zodom, Aji Begitu bodohkah kamu, Aji? Saking jengkelnya, Karen sampai lupa dan berkata dalam bahasa Belanda He, he, apa, apa yang kau katakan itu, Karen Oh, Anu, Aji Aku tidak minta engkau menggambarkan bagaimana wajah Sulastri Aku hanya ingin tahu apakah ia cantik Oh, begitu? Kalau tentang cantik, ya, memang dia gadis yang cantik sekali, kata Aji terus terang karena memang dia menganggap bahwa Sulastri adalah seorang gadis yang paling cantik di dunia baginya Oh, ya? Coba engkau pandang aku, Aji dan katakan, siapa yang lebih cantik antara aku dan Sulastri Aji memandang wajah gadis Belanda itu Rambut gadis itu berwarna kuning emas berombak dan panjang sampai ke punggung Alisnya agak gelap warnanya, kehitaman, sepasang matanya berwarna kebiruan dan indah sekali Hidungnya tidak semancung orang Belanda, juga bibirnya memiliki keindahan seperti bibir gadis pribumi Kulitnya memang putih mulus, akan tetapi juga tidak bulai seperti kulit orang Belanda Gadis berayah Belanda dan beribu Jawa ini memang manis sekali Terima kasih telah menonton!